Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Andri Setiandoko Dalam video kali ini saya ingin buat tutorial Yakni Kapan waktunya mengurangi gigi Tutorial Cara mengetahui kapan waktunya kita mengurangi gigi Oke kita langsung aja ya Kita minum dulu ya Kapan waktunya kita kurangi gigi Oke kita akan jawab Sambil praktek mengudi Desain kanan Kita pindah kopling Pindah gigi satu Kiri depan Tarik handbrake Kita pencet Pindah rim kaki Karena ini jalannya agak sedikit tanjak gini ya Kita lihat belakang aman Angkat kopling Wadah titik gerak Lepas rim Tambah sedikit gas Tambah sedikit gas Karena ini agak ada tanjakan Kalau misalkan gak ditambahnya juga kuat Tapi kurang-kurang-kurang power fur ya Nah gini ya Oke langsung ya ini Kebetulan barengan ada truk Sehingga kita langsung aja Oke pindah gigi dua Pindah gigi tiga Tadi ada pertanyaan Kapan waktu yang dianjurkan untuk pindah Kok pindah Untuk mengurangi gear Atau mengurangi gigi Kapan kita mengurangi gigi itu Nah waktunya kapan gitu ya Sudah ada bis guys Kita berikan jalan Biarkan bisnya nyalep dulu Di belakang saya kayaknya buru-buru Bis apa ini Oh pariwisata ternyata Kapan sih mengurangi gear itu Mengurangi gigi itu kapan Saya jawab ya ini Ketika kecepatan itu sesuai Maksudnya gimana Atau enaknya ngomong gini Ketika Ini jawaban secara umum gini ya jawabannya Kapan toh kita mengurangi gigi Jawabannya secara umum gini Ketika kecepatan mulai melambat Mulai melambat Itu pertama Ketika kecepatan mulai melambat Daripada sebelumnya Sebelumnya kenceng Terus mulai melambat Nah itu kita kurangi Kita rem dulu pelan-pelan Kita rem pelan-pelan Rem pelan-pelan Baru kita kopling Kita kalau berhenti Netralin aja lah Oke kita rem Oke kita handbrake Biasanya lama sih nih Belakang saya sudah ada mobil Nuh udah guys Udah hijau guys ternyata Nggak tahu Saya kira lama Kapan waktunya kita Ngurangi gigi Jawaban secara umum adalah Ketika kecepatan mulai melambat Dari kecepatan sebelumnya Nah yang jadi pertanyaan Kita menguranginya ke gigi berapa Apakah harus urut Yang bagus adalah urut Namun kita juga Tidak harus terpaku pada Satu Aturan yang pakem Dengan artian gini Kita menyesuaikan dengan kecepatan Kita itu kecepatannya Menurun di kecepatan berapa Kita sesuaikan Misalkan dari Kecepatan 60 Kita menurun ke kecepatan 20 Nah kecepatan 20 cocoknya gigi berapa Kalau kecepatan 20 itu Cocoknya langsung gigi 2 Walaupun dari gigi 4 Misalkan seperti itu Tapi yang baik tetap Harus kita Urut ya Nah misalkan seperti itu Nah terus Misalkan kecepatannya Hanya turun sedikit Dari 80 Ke 70 Nah 80 ke 70 itu Yang cocok masih di gigi 4 Tidak perlu dikurangi Itu guys Ini gigi sudah hijau guys Lampunya sudah hijau Agak sedikit kenceng sedikit ya Oke Kita lanjutkan lagi ya Kita lanjutkan lagi Jawabannya Jawaban pertama Kapan kita mulai mengurangi gigi Jawaban umum Yakni ketika kecepatan mulai melambat Dari pada sebelumnya Terus pertanyaan yang kedua Kita itu nguranginya Urut atau tidak nih Ya kita sebaiknya urut Kalau misalkan Tidak urut boleh Boleh asalkan sesuai dengan kecepatan Sehingga Gini misalkan Kecepatan yang dianjurkan gigi 4 ya Gigi 4 itu Dianjurkan kan Kecepatan mulai 50 sampai 80 ya Itu gigi 4 Misalkan kalian dari kecepatan 80 Menurun ke 50 Itu yang gak perlu dikurangi dulu Tapi kalau dari 80 menurun Sampai kecepatan sekitar 30 Nah itu harus dikurangi 30 itu cocoknya gigi 3 Nah ada pedomannya ya Saya kasih tahu pedoman Gigi 1 itu kecepatan berapa sampai berapa Gigi 1 kecepatan 0 maksimal sampai 20 ya 0 sampai 20 itu gigi 1 Gigi 2 15 sampai 30 35 maksimal Oke kita rim dulu Kita rim Kita rim Kita contohkan ini Kita rim Baru kita kopling Ini dari gigi 4 Karena ini berhenti Kita netral gak apa-apa Karena berhenti kan Harusnya netral Kecepatan 0 ini ya Berhenti netral ya Kita sesuaikan Walaupun dari gigi 4 Kita ke netral Ya gak masalah Gak ada salahnya Oke Saya ulangi lagi Kecepatan itu Yang direkomendasikan dari Dihatsu.co.id Gigi 1 0 sampai 20 Gigi 2 15 sampai 35 Gigi 3 30 Sampai 60 Gigi 3 Gigi 4 50 sampai 80 Gigi 5 Mulai 70 Sampai Tak terhingga Maksudnya ya Sampai pol Kopling Gigi 1 Angkat kopling pada itik gerak Tambah gas Ini sudah hijau ya Oke Gigi 2 Agak saya tarik Hampir kuning Oke lanjut lagi Nunggunya Lama sih itu guys Saya ulangi lagi ya Kapan Kita Mengurangi gigi Ya itu Disesuaikan Kecepatan intinya Jadi Ciri-cirinya ya Ketika Kecepatan sudah Mulai berkurang Dan berkurangnya itu Lumayan Itu harus dikurangi Ada yang Mengurangi kecepatan Yang tidak harus Dikurangi Ada Contoh tadi Kita Dari lari 80 Menurun ke Ke 50 Atau ke 60 Itu Tetap di gigi 4 Tidak masalah Itu ya Karena gigi 4 itu Antara 50 Kecepatan 50 Sampai Kecepatan 80 Oke Kita rem Ini rem dada Maksudnya rem tip Ini Kecepatan berapa ini 20 Seharusnya Oh ya Ini sudah naik ya Hampir 30 Berarti Di gigi 3 masih oke Tidak saya kurangi Oke Kita rem lagi Kita rem lagi Kita rem lagi Pelan-pelan Ini dari gigi 3 Kita rem Kita kopling Kalau sudah pelan Kita netralin langsung Tidak masalah Karena ini posisi berhenti Kalau ini berurutan ya Tidak disini tempatnya Alias tidak Kita tidak Tidak Mudak-mudak Tidak berhenti-berhenti ya Tidak nyampe guys Tidak nyampe Tidak nyampe Tidak nyampe Kita berhenti aja ya Tidak nyampe ini Kita rem Kita rem Kita kopling Tidak nyampe Oke Jadi Jadi saya simpulkan ya Jawabannya Waktu yang tepat Kita ngurangi gigi itu Ketika kecepatan Mulai melambat Melambatnya Ya disesuaikan Dengan rumusnya Ya tapi Dikira-kira Sebenarnya Kalau sudah biasa itu Mudah sebenarnya ya Kalau sudah biasa Tapi kalau Tidak biasa Kalau belum terbiasa Ngira-ngira itu Juga sulit Bentar-bentar Ini masih ada Konvoy Konvoy enak motor Enak dua tak ini Jadi Kita turun gigi itu Ke gigi berapa Ya disesuaikan kecepatan Gigi 1 0 Sampai 15 Gigi 2 15 Sampai 30 5 Gigi 3 30 Sampai 60 Gigi 4 50 Sampai 80 Oke Kita sudah mulai Persiapan ya Persiapan Angkat kopling pada titik gerak Tambah gas Ya ada hijau ya Kita persiapan Oke Tancap gas Pindah gigi 2 Itu guys Oke kita rim dulu Tapi pada dasarnya Kalau kita sudah terbiasa ya Kita akan mengetahui dengan Merasakan Mobil itu sendiri Bisa dirasakan sebentar ya Kapan harus mengurangi gigi Itu kesimpulannya guys ya Tinggal praktek aja Pindah gigi 3 Gigi 3 Mulai kecepatan 30 Sampai Kecepatan 60 Ini kecepatan masih 40an ini Jadi masih cocok ini Belum saya kurangi Tidak saya kurangi ya Kecepatan masih sesuai Mau kenceng-kenceng ya Juga Tidak cocok Kalau di Kota seperti ini Hanya macetnya Nah itu depan sudah macet Oke kita rim pelan-pelan Tambah gas Send kanan ya Send kanan Kita lihat belakang aman Oke tambah gas Ini nunggu Ini antrian ini Kayaknya Tidak nutut ya Tetap kita harus Mengikuti lampu merah ini Berhenti kita Oke kita rim pelan-pelan Kecepatan 20 Kita pindah gigi 2 Nah gini Seharusnya emang Berurutan seperti ini ya Oke kita rim lagi Kalau mengikuti aturannya Oke kalau sudah pelan banget Kita netralin Tapi kalau cari enaknya ya Kita rim aja pelan-pelan Kalau sudah pelan Kita netralin gitu Juga gak apa-apa Tidak Tidak masalah juga ya Oke kita handbrake aja ya Kalau lama Kita handbrake aja Itu guys Ini proliman Joyo guys By the way Bagi yang belum tahu Ini nanti Saya berhenti Sampai ke Transmart Madiun Kita ngecek Transmart Sepi sekali Mau beli sesuatu Mudah-mudahan ada Ketransmart Seperti apa Transmartnya Apakah sudah ada Perkembangan Setahu saya Sepi sekali Gak tahu kenapa Kok sepi Dulu Waktu namanya Carefour itu Rame ya Atau pengaruh nama Atau pengaruh harga Juga gak tahu juga Komen aja Kalau tahu Ini kayaknya Sudah mulai Persiapan kita Habis ini Kita mulai Kopleng penuh Pindah gigi Satu Kiri Depan Belum ya Handbrake Kita tarik Kita pencet Sudah kuning ya Angkat kopleng Pelan-pelan dulu Nunggu iknis ini Tambah ikas Pindah gigi 2 Pindah gigi 2 Ini Transmart Di unit Kita masuk Transmart Mana jarang Masuk Masih sana Pintu Masuknya Sebelah sana Sepi Masih sepi Juga Belum ada Perkembangan Kita rem Pelan-pelan Rem pelan-pelan Lihat belakang Aman Depan Masih ramai Pindah gigi 1 Angkat kopleng Pada itik gerak Tambah ikas Tidak digas Tidak apa Ini Sebenarnya Kita rem Agak mepet Sedikit Angkat kopleng Seperti ini Angkat kopleng Seperti ini Kita rem Ini Mainnya Sentuh 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 aja Nah ini Cukup Sentuh aja Angkat kopleng Pelan-pelan Angkat kopleng Gini aja Ditahan dulu Jangan langsung Lepas ya Tahan dulu Kalau mobil Sudah mulai jalan Kita lepaskan Itu guys Nah ini Kita parkir Ini parkirnya Lurus Modelnya Oke model lurus Oke Nah ini ya Sepion Kita sejajarkan Pada pojokannya Pocokan garis ini Sepionnya Setelah itu Kita mulai muter Aduh maaf Gak boleh sampai Seperti itu Kita muter Kita lihat di sepion Kita lihat di sepion Garisnya Kita lihat Kelihatan gak kamera ya Kameranya kelihatan semoga ya Nah di sepion itu Kelihatan Ada jeda Sekitar Satu jengkal Aduh 14 Sudah Satu jengkal Kalau sudah ada jeda Satu jengkal Dengan garis Kita mulai Mundur ya Kita mundur Kita mulai tarik Mundur Kita sambil puter Kita luruskan Kita luruskan Kita paskan ya Kita paskan Dilihat di sepion Satu aja Sebelah kanan Terutama ya Nah Juga dicocokkan Sebelah Sebelah kiri Juga dicocokkan Kita mundur terus Mundur Kita cocokkan Nah kita cocokkan Kita balas Kita balas Kita balas Sudah Kalau ada mobil yang lain Lebih mudah Karena kelihatan Daripada melihat garis Oke Sudah sampai ini Pas Di Pas di garisnya Oke Sampai disini dulu Video kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax